Jadi nanti buka semacam buku ini lho paduannya Jadi semacam ini pelajaran Dengan tidak sengaja pelajaran buat pelatih-pelatihnya Oh saya harus begini Apa? Istilahnya Menyikapnya aneh itu harus begini Kemudian Ini Perilaku Sikap berarti yang didirin dan perilaku yang harus dihindari Jadi sikapnya bagaimana Sikapnya yaitu pertama nikmati Bekerja dengan anak-anak Kenali anak-anak dengan baik Jadilah untuk acuan Untuk anak-anak atau toladan Kemudian tetaplah standar tinggi Tetapi toleran Standarnya segini Tapi kalau tidak bisa oke Kita masih toleran Tidak dipaksa Kalau tidak sampai segini Kita malah tidak bisa begitu Kemudian Dengarkan anak-anak Kemudian terus berkomunikasi Tanamkan kepercayaan pada anak-anak Tanamkan kepercayaan pada anak-anak Dan yakinkan mereka Kalau mereka bisa Kalau mereka mampu Kembangkan semangat ting Kemudian mendorong inisiatif Dan kreatif dan kreatif anak Kemudian fokus pada semangat permainan Dan daripada kesalahan Kemudian mengajar dengan cara Men-support Ini juga pelajaran-pelajaran ini Buat Buat panduan kita Buat panduan Gerestrut di Magion Kemudian Apa perilaku yang harus dihindari Terus berteriak atau berperilaku agresif Terus berteriak Sampai anaknya itu menjadi stress Iya kan Masih ada gak kira-kira Ya sudah kalau kemarin Tapi besok Sudah dapat Sudah membuat Kamu sudah membuat panduan Untuk Madun raya Kamu yang bikin Kamu langgar sendiri ya Ya Karena ini nanti yang bikin kamu Kalau kamu setuju Harusnya juga setuju Karena ini juga dari Viva Harusnya setuju Tapi gak tahu kalau kamu gak setuju Juga Apa Saya harus agresif Ya mau Dari mana dapatnya ya Saya dapat sendiri Ya mau Tapi ini pelajar ini memang Kelang Nah dari Viva ya Kalau dari Viva Tentu dari Orang-orang yang eksper Yang lagi Kemudian melatih anak-anak Atau meminta mereka bermain Seolah mereka orang dewasa Tidak bisa Ini juga sering dilakukan Saya melihat Jadi waktu di Di luar ya Saya di luar di Indonesia Itu penontonnya juga santai Saya mungkin lihat anak-anaknya Masuk tepung tangan Tidak seperti itu Wah berani 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 Jadi bisa kita ya Pelantai juga ya Jadi Seperti Seperti pelantai-pelantai besar Mau Ya Terus tidak apa yang di Indonesia Oh berani Ojo Ojo Ya Jasa sekarang kita mulai itu Nanti kalau ketemu Antara kita Itu Tidak apa Pakai Baju mungkin Pakai baju M ya Sama-sama begini Kan asik Tapi mungkin Orang-orangnya yang masih Wah Jika ada yang dipicu Sampai kayak Tendang-tendang Coba kita-kita mulai Melubah Memang tidak begitu Lupa bahwa Motivasi utama Anak-anak adalah Bermain sebuah bola Jadi lupa Sikat Kemudian memberikan Penjelasan terlalu panjang Anak-anak tidak bisa Kemudian menampilkan Menampilkan tujuan teknis Yang selalu Terlalu maju Untuk usia anak-anak Terlalu maju Tadi Kalau kita taktis strategi Kita terlalu Ke depan Tadi saya sudah bilang Yang sederhana Mengatur latihan menjadi Terlalu rutin Harus ini Tidak Tidak begitu Anak-anak Tidak berbeda Tidak sama diin nanti Mereka harus disiplin Harus begini Oke Tapi yang di ini Di graduate tidak Bahkan saat dia latihan Ada layanan putus Dia pun juga akan Melihat di sana Tidak berbeda Tidak berbeda Jadi tidak berbeda Kalau kamu yang sudah junior Atau seusia kamu latihan Kamu lupa Ya pasti marah Itu kira-kira Berfokus pada satu latihan terlalu lama Terlalu banyak interupsi Mengkritik individu di depan grup Lihat bagus sekali Lupa Menyeimbangkan tim Kemudian menempatkan Menyeimbangkan tim itu Ini kalau takian Jadi kalau ini kalah Ini cepat dipindah Pemainnya agar beribang Tidak kalah sampai ini 10-0 terus Ini yang bagus-bagus Terus Ini tidak bagus Untuk graceful Ya Harus kesimpangkan KK stop Jadi makanya Ada Kornamen itu Kalau kalah berapa Sudah di stop Jadi kalah Empat atau berapa Sudah di stop Jadi tidak dilanjutkan Dan tidak salah Tapi kalau kita enggak Umas malah Bapaknya kalau menang Terus Kita enggak Dulu 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 Tidak mempikir Bahwa itu juga Anak kita Ya kan Yang situ John sekali Gak peduli Yang penting Ini gaya Yang pelatengnya Gaya yang 12-0 Itu Nah itulah salah satunya Makanya kita juga sekarang Paham Kalau gitu Enggak mampu Oke Ini yang Ini yang Kita ganti Nanti kita Saling 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 Mengerti Yang cari kerjasama Makanya pertandingan Kan lebih banyak Di festival Bukan di Koronamen Itu Ini yang Grestor Kita bicara ya Jangan berpikir Grestor itu 13 atas Jadi Grestor itu 12 ke bawah Atau 11 ke bawah Berpikirnya Begitu Tapi kalau Berpikir Grestor Seperti yang sekarang Ini Grestor 15 ke bawah Nanti kita Iya kan Grestor 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 Terus semua Grestor Kapan kita Majunya Itu kira-kira Ini Sikap ini Juga nanti Menjadi Catatan Terjadi Panduan kita Di Madium Tapi kalau setuju Kalau tidak Ya Hapus aja Ini Apa Mas Sekarang Pak Madium Ini Yang Ya Itu kira-kira Kemudian Ini Kode Kode ini Disampaikan Sebelum Anak itu Masuk Di SSB Atau Akademi Dan ini Juga Orang Kual Nanti Ini Kode Yang Orang Kode Itu Atau Apa Ya Kayak Pengumuman Kayak Perhatian Kayak Apa Ya Kayak Aturan Semacam Itu Ya Jadi Kalau Anak-anak Mainkan Untuk Kesenangan Lu Sendiri Dan Bukan Hanya Untuk Menyenangkan Orang Tua Atau Matih Jadi Menikmati Menikmati Sebabola Kembanggan Dan Semua Sebabola Kelajari Dan Bahrumati Aturan Grup Masuk Ke Grup Dan Jadilah Rekan Seti Yang Baik Bagus Sekali Belajaran Kemudian Respek Terhadap Lawan Pelatih Lawan Semuanya Terima Keputusan Masih Jadilah Pastikan Bermain Fairplay Dalam Segala Situasi Ini Akuran Untuk Pemain Kalau Besok Ada Protes Ini Kalau Dulu Mau Masuk Kalau Nggak Mau Silahkan Kemudian Orang Tua Ingat Bahwa Anak-anak Bermain Sepak Bola Untuk Kesenangan Mereka Sendiri Bukan Untuk Orang Tua Mereka Senang Sendiri Bukan Orang Serta Yang Senang Ayo Orang Tua Yang Senang Kasih Tahu Dulu Itu Mudah Mendorong Daripada Memaksakan Atau Mewajibkan Dorong Anak-anak Untuk Menghormati Aturan Permainan Ini Sudah Jelas Jangan Pernah Menegur Anak Karena Kesalahan Tennis Atau Kehilang Peran Ingat Bahwa Dukung 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 Jadi Bukan Hanya Di Anak Kita Begitu Kalau Banyak Kita Tidak Kita Malam Apalagi Ngece Apa Ya Nggak Bisa Begitu Siap Bersimpun Anak Biologis Kita Tapi Termasuk Anak Kita Apalagi Selama Nanti Dimajir Itu Anak Kita Semua Begitu Membantu Memberata Semua Perkerasan Fisik Dan Perba Bersama Bola Ini Lampuannya Perumatik Keputusan Kelatih Dan Masif Nah Anak Ini Mendukung Dan Membantu Sukarai Lawan Pastikan Bermain Berkir Dalam Sekar Suatu Ini Kita Berikan Waktu Dia Pendaftarkan Anak Biar Besok Tidak Kortes Dia Kewa 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 Ya Di Baca Besok Dikembalikan Untuk Tereka Yang Mereka Oh Ini Tereka 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 Kalau Kita Mau Mengingatkan Pak Budi Berikan Maju Juga Punya Aturan Untuk Refle Itu Bagaimana Kata Basit Pertandingan Untuk Anak Sama Sekali Berbeda Dengan Basit Pertandingan Untuk Orang Keluasa Lindungi Anak Beri Penekanan Persemangat Permainan Daripada Kesalahan Jangan Campur Tangan Berlutian Dalam Pertandingan Biarkan Anak Bermain Jelaskan Pelagaran Aturan Permainan Untuk Untuk Referen Kita Prefrey Juga Punya Aturan Kan Bagus Sekali Sudah Ada Pelaturan Itu Untuk Anak Untuk Orang Tua Juga Untuk Refrey Ini Yang Kita Sepak Ini Dari Pandu Oke Kemudian Disini Juga Ada Stake Kita Dalam Pembangun Anak Karakteristinya Apa Jungs 6 Sampai 8 Tahun Ya Karakteristinya Dari Bati Sendiri Itu Kemudian Korten Latihnya Apa Peran Latih Dan Dari Dari Ada Ya Karakteristinya Anak Just A Cain Hanya Anak 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 Playing Bermain Injury Kemudian I think Fun Fun Firm Maklum Berpong Apa Artinya I think Senang Senang Lalu Sepak Bola Gimana Senang Senang Lalu Sepak Bola Oh Iya Terus Sekali Ya kan Itu Memang Begitu Memang Jangan Lagi Dengan Bahasa Inggris Itu Harus Jawa Semua Karena Kita Kalau kita Tidak Bisa Inggris Nanti Yang Di Kirim PSSI Untuk Belajar Di Malaysia Di Thailand Untuk Undang Viva Orang Yang Bisa Inggris Semua Iya kan Sekarang Begitu Yang Bisa Inggris Apa Yang Biasa Bisa Inggris Akhirnya Gak Ada Yang Dipilih Untuk Mau Di PSSI Kan Itu Jangan Salahkan PSSI Mereka Bisa Inggris Kok Ya Orang Bisa Y Bisa Inggris Akhirnya Mereka Dibucak Niri Nah Kalau Kita Dibucak Apa Memakili Indonesia Kesana Ada Konfresi AFC Atau Viva Kalau Gak Bisa Ada Udangan Dalam Cerman Kalau Gak Bisa Inggris Nanti Tentu Dengan Nah Itu Gak Salah Siapa Kita Sendiri Makanya Saya Senang Kalau Adik-adik Saya Yang Masuk Adik-adik Saya Sudah Minit Tersungguh Dan Nanti Ada Kesempatan Untuk Dikirim Ke PSSI Atau Bajar Segini Kalau Ada Yang Ambil A Thailand Dengan Tidak Bisa Bahasa Inggris Itu Dekat Yang Yang Usia 9 Sampai 10 Tahun Tadi 6 Sampai 8 9 Sampai 10 Karakteristiknya Apa Konten Latihnya Apa Peran Pelatihnya Apa Ya Kompet kita Kemudian Di Usia 11 Sampai 12 Karakteristiknya Bagaimana Kontennya Apa Peran Pelatih Apa Ya Kita punya Panduan Semua Memang harus Belajar Ya Tapi Nanti Juga Akan Saya Terus Saya Support Ini Ini Baru Semacam Panduan Atau Kurikulum Secara Teknis Kurikulum Secara Praktisnya Tadi Apa Nanti Kita Buat Sama Sama Ya Kemudian Ini Pendekatan Dalam Pengajaran Apa Persiapan Dalam Sesi Latian Organisasi Dalam Sesi Latihan Motivasi Dalam Sesi Latihan Harus Selalu Motivasi Kemudian Mengakhiri Sesi Latihan Bagaimana Mengakhiri Sesi Latihan Untuk Anak Anak Biasanya Ini Menjala Anak Anak Setelah Pulang Mereka Besok Males Untuk Latihan Latihan Kenapa Karena Tidak Senang Setelah Selesai Latihan Apa Tekniknya Terakhir Harus Kita Kasih Kesenangan Saya Biasa Melakukan Itu Lombak Semacam Itu Dia akan Pulang Ketawa Senang Biasanya Dia akan Banyakkan Permainan Contohnya Yang sering Kita Lakukan Tiga Ada Kumpul Yang Tiga Yang Lepas Senang Semacam Itu Banyak Selain Mudah Coba Menanti Menanti Menang Mana Aduh Senang Selesai Menang Semata Itu Sangat Bagus Untuk Menghadiri Latihan Ya Tidak Perlu Untuk Cresor Dini Kolen Jurnya Pak Adek Spray Kita Di Indonesia Seperti Yang Dilihat Soalnya Sepak Bola Yang Senio Terus Kita Ikut Senio Senio Enggak Tepat Ya Kan Anak Kita Sudah Habis Main Main Di Sekolahan Itu Baru Mulai Latihan Disini Senang Lagi Buat Apa Tapi Kalau Koordinasi Oke Saya Bisa Menerima Koordinasi Tapi Kalau Senang Saya Pikir Tidak Salah Tidak Ada Salah Tapi Lebih Efektif Lagi Kalau Kita Koordinasi Jangan Bola Ataupun Tanpapun Kalau Tanpa Bola Berarti Baginda Sat Ketik Dengan Bola Lalu Lebih Tempatnya Dimaster Kemudian Plan Sisi Lagu Untuk Anak Dibawa Usia 8 Tahun Pasal Satu Lame Atau Lame Atau Lame Latihan 10-15 Menit Dan Ini Selesai Introduction Introduction Tori 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 Itu Pengenalan 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 Kalau Di Vilanesia M Kecil Main Dulu Kemudian M Besar Kemudian B M M Belajar M Yang Kecil Dari Pengenalan G C Itu Ini Bisa Oh Ini 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 Ada Semua Kita Di Usia 98 Tahun Kemudian Di Usia Di Usia 9 Sampai 12 Juga Ada Kita Punya Panjuan Itu Kok Inggris Ada Mudah Ada Google Translate Ya Kan Kamu Pindah Semua Kalau Kamu Menulis Berarti Kamu Juga Belajar Pasti Akan Kau Kemudian Sudah Ini Fasanya Ini Sekitar 1 jam 15 Menit Itu Juga Ada Waktu Waktunya Juga Ada Yang Disini Beran 10 15 Menit 15 Menit Ini Ini Harus Seperti Ini Tidak Ini Saya Naikkan Silahkan Ini Saya Turunkan Silahkan Ini Kan Hanya Par Dua Kalau Panduan Kita Tidak Harus Seperti Itu Jadi Tidak Ada Barang Yang Kopi Pasto Bagus Kopian Ini Kan Kopian Bagus Tidak Bagus Bagus Apa Print Sendiri Ini Bagus Tidak Bingung Pasal Tidak Tidak Jelas Iya Karena Kopi Pastel Sama Juga Indonesia Tidak Akan Maju Kalau Kita Kopi Pastel Dengan Spanyol Kita Kopi Pastel Dengan Inggris Kita Kopi Pastel Dengan Korea Percaya Sama Saya Tidak Ada yang Bagus Yang Bisa Apa Kita Pelajari Kita Tentukan Sini Yang Bisa Juga Nanti Memajukan Sepak Bola Indonesia Bukan Orang Spanyol Bukan Orang Inggris Bukan Orang Jerman Kita Sendiri Betul Kita Sok Kalau Dari Habis Dari Beladah Ini Dari Spanyol Oke Kita Pelajar Bukan Seperti Itu Bukan Kopi Pastel Ini Jadinya Hitam Begini Seperti Kan Gak Gak Usah Apa Si Lalu Dengan Spanyol Ini Sekarang Ada Yang Sekarang Di Online Itu Yang Pelati Pelati Amerika Latin Keluar Ini Nanti Akan Bawa Ini Ke Indonesia Yang Tidak Ketemu Percaya Sama Saya Mau Bicara Asam Z Inggris Kusiri Suruh Tidak Bisa Ketemu Kemarin Kita Udah Menjebak Itali Sudah Disukur Disana Tidak Bisa Tentang Makanya Cina Juga Merubah Dulu Cina Juga Seperti Itu Dia Sekolah Kena Anak Anaknya Di Inggris Semua Perpikiran Nanti Kembali Dia Bermain Seperti Inggris Kembali Kebiala Dunia Mana Termasuk Jepan Akhirnya Mereka Setelah Itu Gagal Dia Merubah Terus Merubah Kita Juga Seperti Tidak Bisa Kita Seperti Master Ya Saya Sangat Confident Kalau Kita Meskipun Sekolah Kita Tidak Kita Tidak Berdolong Saya Bikir Kita Ada Pelatih Fisik Sudah Belajar Sudah Kuliah Ada Mungkin Alegisi Itu Buat Apa Semua Tapi Saat Ini Kita Memang Masih Dalam Masa Kalau Orang Masing Seperti Hebat Sepertinya Hebat Padahal Berhasil Melatih Disini Belum Dengan Kisus Masa Minggu Ini Orang Indonesia Tidak Percaya Semua Ini Aneh Tapi Kalau Bangsanya Sendiri Wah Sahab Seperti Tidak Konsisten Latihan Ini Tapi Kita Masih Menjalani Semasa Ini Tidak Kita Membuktikan Itu Terus Kalau Orang Yang Sekarang Waktu Saya Ditanya Apa Fisik Kita Tidak Tidak Cukup Itu Tidak Ada Orang Yang Mendengarkan Kata Saya Tidak Ada Begitu Sintayong Ini Bicara Iya Kita Memang Iya Tapi Kemarin Dila Belum Tapi Kok Beda Ya Kalau Kita Yang Bicara Sama Itu Akhirnya Sintayong Diskusi Sama Saya Apa Yang Masalah Mau Dengan Fisik Kenapa Masalahnya Masalahnya Karena Di Club Tidak Ada Pelatih Fisik Tidak Semang Ada Dia Mengerti Kenapa Tidak Ada Pelatih Fisik Karena Regulasinya Itu Ada Kalau Tidak Ada Masalah Ini Yang Kesalahan Yang Kedua Kualitas Pelatih Kenapa Kamu bilang Kualitas Pelatih Di Liga Satu Siapa Yang Apro Yang Yang Asing Ada Yang lainnya Tidak Tapi Karena Mereka Asing Apalagi Brasi Brasi Belum Bisa Menjalankan Apro Sendiri Jadi Kalau ada Brasi Apro Belum Karena Kemarin Dia Melakukan Dia Melakukan Cuma Dua Minggu Tidak Bisa Sama FIFA Tidak Di Tidak Di Asisi Karena Apro Itu Memerlukan Seribu Jam Gimana Kalau Dua Minggu Seribu Jam Tapi Satu Tahun Dia Dua Sudah Menjadi Apro Gitu 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 Kira Kira Makanya Kualitas Pelatih Ini Akhirnya Apa Mereka Instan Semua Mereka Instan Semua Yang Kenting Juara Top Betul Nggak Yang Top Mana Bali Ya Kan Bali Juara Pemain Bah 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 Kalau Punya Uang Dia Akan Ambil Pelatih AC Kalau Nggak Punya Uang Terus Kemudian Kalau Kita Mau Jujur Siapa Di Indonesia Pemain Pemain Yang Di Indonesia Liga Satu Yang Mencapai Istilahnya Limit Untuk Fisikal Oke 64 Tanya Siapa Nanti Mungkin Ada Kenalannya Siapa Yang Punya Fisikal 64 Mungkin Akan Bisa Dihitung Dengan Tangan Dihatan Tapi Tanya In Tanya Tanya Sampai Tanya 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 berbeda betul kualitasnya iya itu berarti siapa yang kualitasnya platenya kita harus pelatihnya daya platen mainmu kenapa tapi saya di papan angkasa juara iya karena di Indonesia levelnya level sepak bolanya level tidak di kelasnya tidak di top buktinya apalagi kita bisa bicara lagi yang tidak laku di Malaysia di Thailand akan kembali di Indonesia jadi pemain kau kenapa begitu kalau disana uangnya itu jauh lebih banyak disana daripada di Indonesia ya ini kenyataan jadi kalau di Indonesia 1 miliar kita disana 4 miliar disana 4 miliar disini 1 miliar pilih mana pasti ke Malaysia atau ke tapi kalau enggak dia akan kembali ke kemudian bisa menjadi ada lagi pengalaman lihat saya mohon maaf saya harus menyebut nama ya contohnya Jumaku usianya berapa maturah masih bisa main bola di Bapak pertama kuat bapak kedua sudah mulai ya kita memang di Indonesia ya kita memang kelihatan disini makanya kalau disini kalas di Asia ya enggak usah protes iya memang dan kenapa? pelatihnya sekarang ini yang disini nah itu itu alasan ini alasan masuk akal ini tidak mengadakan agak karena saya jadi jenis kalau kita main di Bapak pertama kuat Bapak kedua sudah mulai kalau tidak percaya ada pelatih visi selalu ke tes pelatih visi nah di titik ini karena saya juga melatih melatih pelatih pemain-pemain saya saya tahu selalu yang ditimak saya juga tes itu semua sekarang kayak Dutra kalau aku di luar-luar-luar-luar itu pasti 7M ya kan tapi cukup di Indonesia mahal disini karena BNI ya kan nah jadi itu ini salah satu menjawab kenapa kita juga berat bicara di di Asia lalu kenapa kalau muda-muda kita kita bisa ya karena kita ada persiapan satu bulan dua bulan udah sabri kamu pikir satu tahun dia persiapan itu ya Pak ya dia juga gagal-gagal terus tapi terus nah begitu persiapan sama kita akan bersalin tapi di level senior kita ngambil satu minggu langsung main berarti kualitas yang disitu yang bisa lah ngambil ya beda memang kualitasnya beda nah itu itu yang menjadi permasalahan kita makanya ya kita lihat nanti kalau ini kita bisa menang-menang disitu ya mungkin 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 memang hebat pelatihnya iya kan tapi saya gak yakin untuk yang senior tapi kalau yang diprok dulu saya yang masih yakin karena dipersiapkan benar tapi kalau yang tidak dipersiapkan diambil satu minggu hanya yang nanti kalau satu minggu kamu mau bisik siapa? mas siapa? mas siapa? mas siapa? mas siapa? mas siapa? gak? tidak bisa bagaimana mau meningkatkan kamu bisik disini disini malah hancur malah hancur karena belajar gitu ya sedikit malah menyimpang tapi saya pikir ini juga jawaban kalau kita harus mempersiapkan anak-anak kita mulai bawah mulai crescent sampai iut sampai dikla ya jadi kita sudah tidak berpikir kalau kita terlalu bodoh kita tidak kita bisa hanya saya juga semat ini karena kita tidak tidak seperti yang orang ada orang asing yang kita-kita kita juga oke kita juga webbang tapi tidak semuanya habis selesai main bola satu satu bulan tiga bulan langsung mati di Indonesia dan penontonnya juga oh memang 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 itu mental-mental akhirnya kita bernai sekarang kita bernai tidak bisa kita itu dengan kita pembuktian kalau kita tidak bisa ya oke sedikit merebar tapi tidak apa-apa itu oke kemudian nah ini yang terpenting teknik taktik apa sih teknik taktik fisik mental fisik tidak tahu lah berkenaan dengan kuku di sini ya kemudian mental mental tadi juga sudah tahu mental bagaimana mental kita apa itu mental juga ada di pelajaran yang tadi yang di atas yang utama itu mental kemudian teknik-teknik itu apa hubungan yang harmoni antara manusia dengan bola bahkan kita bicara ini bola skill kemampuan untuk berada di tempat dalam waktu yang tepat dan dapat ini definisinya ya dan dapat memilih teknik yang benar dalam situasi perusahaan kita punya apa pandu apa taktik adalah solusi atau aksi reaksi dalam tiga momen di sepak bola menyerang bertahan dan transisi taktik individu grup sektor dan reseptor ya mungkin sudah banyak yang tahu apa itu ini karena poinnya itu diapal waktu tidak bekerja tapi di pelajaran pilanesia ini tidak banyak padahal ini sangat penting di dalam kita waktu uji ini juga saya tulis contohnya pasing bagaimana kalau pasing apa sih uji poin pertama itu ada tumpuan perkenaan kaki dengan bola ayunan kaki lihat bola saat saat belajar kita lihat bola kalau tidak belajar oke kemudian tentukan arah pasing tentukan atur kekuatan untuk kualitas pasing dan lain-lain bisa kamu tambahin juga apa-apa ya kemudian setelah itu kita pakai kaki dalam nanti variasinya harus padirnya juga lakukan apa dengan kaki dalam kalau sudah bisa pilih awal kemudian dengan kaki luar dengan bumbung kaki dengan tumi ini harus dilakukan kaki kanan kaki kiri ini banyak sekali lah ini yang menjadi nanti catatan bumi semua sudah ini yang menjadi nanti kurikulum di latihan di latihan ini ini semua kita tulis kita masukkan di dalam program tahunan kalau nanti kurang lega oh ini belum kita masukkan nanti akan kita masukkan semakin tahun akan semakin ini maksud saya nanti kita akan membuat sama-sama kemudian kontrol apa itu perkenangan dua di kaki kemudian support apa perstart itu apa terus kemudian dribbling bagaimana venting bagaimana ujin poinnya ini gak banyak yang menulis ini ya kita bisa mencari sendiri buat kunjungi Indonesia ya kan ini saya tulis tambahin ya tambahin ini ini lebih detail panjirnya lebih bagus ya itu kemudian sorting bagaimana heading heading ini ada dua jadi ada heading yang ke sasaran ada heading yang untuk mengalami ya dan heading kunjungi ya ini ini dasar tapi nanti tidak cuma di sini ini asal kita kalau malah ya kan kalau kan kadang ada bola dibelakang sana gawang apa kita bisa dengan bado karena teori ini harus bado yang bisa dan kita pakai yang penting gol ya kan ini protokasinya ini yang awal tapi ini begini ada-ada saya juga melakukan bola di sana kita tidak tidak perlu begini kita cukup kita hanya membelakkan begini ini ada sakit ya kalau kita senyum ya enggak kalau kecil memang tidak boleh kita harus terus bagaimana ususnya berapa boleh semua boleh cuma karena ini sangat vital rawan jadi untuk anak yang kecil mungkin bolanya ringan mungkin ada setua ini kita yang bisa menentukan ya tidak ada yang tidak boleh tidak boleh anak kecil boleh ngakak boleh kalau bola-bola ini kamu sudah edek terus akhirnya saya tahu saya apa kompiti sini bagian saya tahu ini ini penting yang bagus akhirnya mementingkan panjangannya panjangnya biar prestasi tapi enggak memikirkan masa depan anak sama juga kalau geometrik ya betul-betul itu kan bahaya sekali kalau tidak kita siapkan dengan strength awalnya itu kan mungkin dasarnya strength ya baru kita belum belum sudah lompat terus ini saya juga pengalaman di di arema awal ada pemain asing namanya daya saling kuah saya nggak menyebut pelatihnya aku ini cok bagus ini ada asik ini ada saingan kita dia lakukan sendiri karena baru datang diajak diajak coba begini tidak bisa main sampai hampir ini saingan saya berpikir kalau dia salah 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 apa hati datang juga kocok-kocok ada dulu ya lojak-lojak hancur apa lututnya nggak bisa main ini kan ya karena tidak pengetahuannya tidak tahu itu yang senior apalagi anak kecil-kecil belum siap semua suruh laksin kemarin di anak saya saya karena saya ada yang dipati ada yang tiga yang ini 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 ah kasih aku tahu ini dari ini yang memang kadang dipaksa dipaksa itu yang kita harus tahu nanti jepelnya ada pelatih bising nanti kita punya teman itu kita bisa disekusi juga bener-bener yang bisa menempat itu tadi ya saya tahu fisik tapi lebih mungkin lebih detail pelatih fisik saya tahu gisi tapi lebih detail nanti agak lebih saya tahu kesehatan lebih detail itu tapi bisa kesehatan itu sebab boleh nanti juga penanganan-penanganan kita juga juga ada ya yang 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 nasar dan di Indonesia itu ada nanti kalau kita perlu masukkan di di panduan kita kita masukkan tuh bagus sekali panduannya Madiun kota-kota lain belum tapi kita kita udah mau buat bagus sekali cuma kita memang butuh pelatih-pelatih yang yang punya kemauan punya punya kecerdasan juga ya saya sering menyampaikan ini tapi juga enggak banyak yang melakukan jadi kualitas-kualitas dari kita sendiri bagaimana kualitas kita nanti yang dibawa foto-kualitas dibawa ke kemudian dibawa ke Pak Citan ya saya berharap begitu Oke ini ini poinnya ya kemudian kita lanjut kita lanjut disini di pasar permainan di menyerang 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 itu apa uji poinnya sikap pertama yang pertama adalah sikap-sikap apa kapan saatnya kita menyerang kapan saatnya kita menyerang? saat menguasai bola ya saat menguasai bola berarti kita menyerang berarti sikap kita sudah menyerang nah itu yang kita harus tanahkan kapan saat kita bertahan? saat hilang bola atau bola untuk lawan ya kan? ini sudah kita tanahkan mulai jadi latihannya apa? kemudian posisinya dimana, body sheetnya, body sheet itu bentuk-bentuk bagaimana dan kalau menyerang tidak ada ke belakang tapi ada ke depan semacam itu sebutnya bagaimana kemudian kalau remes pandangan komunikasi decision atau keputusan coaching point timing nah menyerang tadi apa? shootingnya yang tidak bagus ya itu juga ada berarti shootingnya yang kita kita tercumpai kita koreksi itu kira-kira bertahan bagaimana posisinya? kita harus ada deselerasi ya deselerasi kita arahkan posisinya kaki jangan kalau sila sini tahu nanti tinggal jelotak disini oke kemudian ini Vilarisia aturannya disini 6-9 tahun waktunya kapan bolanya kemudian ukurannya ini ada semua ini juga bersama dengan yang tadi kita juga harus pakai Vilarisia kita respect pada ini dan ukuran 4 ukuran 5 ukuran ini pakai ekipa pakai tidak kita punya semua tidak-tidak berubah ada banyak khususnya ya yang gitu ini kita lebih komplit lagi karena ada Viva ada Vilarisia ini sendiri sebetulnya Vilarisia juga di Viva sih ya tuh kemudian ada yang cara kita sendiri kita bikin nanti oke yang ini tadi nanti sudah ya ini tinggal video nya diambil di YouTube juga apanya tapi nanti juga saya kasih ini kalau ini ini hanya di apa di model latihan ya tapi yang terpenting itu adalah substansinya itu ya yang terpenting itu apa sih apa sih ini harus bagaimana sih apa sih ujim poinnya itu jadi jangan terbue dengan yang dihitung bagus bagus ya bagus variasinya percuma ya saya kalau melihat begini sudah tidak kuah lagi saya hanya melihat dengan anak-anaknya bukan mati yang buah tidak tidak-tidak lagi saya melihat yang variasi masih disesai juga kalau dulu saya selalu mencari ini bagus ini bukan bagus tapi kebutuhan nah ini ujim poinnya kita kasih tahu nah ini ya lihat nah pandangannya bagaimana kakinya nah itu kan itu kita lakukan bisa kita praktek begini ya saya mau nanti kita bagi kita lakukan semuanya kasih semacam ini jangan takut tidak ada ujian tidak ada yang salah yang ada kita coba ambil yang lebih bagus ya ya wah tapi itu itu baru itu baru maju oke yang ini multi skill ya multi skill ini nah ini ini yang kadang kita karena sok maju lagi tadi kita melupakan semacam ini ini kalau anak-anak kecil baru di skill ini lihat lihat pernah latihan begini belum belum tidak kenapa kenapa belum karena kalau panjang dengan latihan begini akan diketahui yang melihat babal nopo itu 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 tidak tahu sama juga waktu kita nanti kamu di usia 3 babal 15 ya sekarang saya tanya kalau dulu kita saya waktu main bola itu ada latihan koprol ya kan kalau ke depan sampai ke belakang malah ada kan gendar sekarang ada gak kenapa alasannya merawat cedera merawat cedera oke bisa terima kalau salah gerakannya ya kalau stepnya salah terus ada lagi apa kenapa tidak dilakukan karena itu tadi tentara mobil ya kan tentara pulangnya besok betul padahal di sekarang di sepak bola sekarang ada yang namanya latihan akrobat untuk apa ya untuk apa untuk apa kira-kira latihan itu silip pertama otak punggung oke secara anatomi ini juga ya hati itu apa kira-kira akrobat kebutuhan itu untuk apa menjari cedera kalau jatuh kita kalau kamu pengen coba bedakan jatuh dari situ jiep sama kamu koprol sakit yang mana ya kan kita dulu diajar begitu tapi secara anatomi tadi ini melatih bener-bener ya kan betul-betul tapi bener kemudian ini gawang saya bola di sini apa yang harus saya lakukan satu akrobat namanya iya kan hanya namanya jangan pikir akrobat yang di atas iya kan satu kalau kamu tidak bisa satu apa yang kamu lakukan di sini ya sudah masuk selesai iya kan itu berarti dia harus ada latihan kapan latihannya seperti tadi waktu kecil tapi di ausi alam aja ada latihan tapi ada duduk di sini ini stepnya duduk jongkok goyangan ini ini menghindari lawan gederaan hati jadi harus tapi sekarang kamu lakukan kamu akan diketawai pelatih-pelatih sepati pelatih besok yang ngomong omah ini diajari gumbu-gumbu kamu bener tapi malah disalahkan sekarang sekarang malah kamu abang bagus apa dia bawa pun dia besar-besar sekarang iya kan profilnya sekarang naik warna-warna bagus sekali itu yang sekarang bagus tapi yang justru yang itu penting tidak kamu lakukan karena sekarang sudah mau teren katanya iya kan saya kemarin saya di Thailand mendapat tugas itu apa yang kamu ketahui tentang ini kegunaannya apa itu kemudian lakiatnya bang itu itu tugas tugas saya kemarin dapat tugas di situ makanya saya bisa bicara tapi sekarang SSP tidak pernah ada yang kasih itu kalau kita takut cedera tidak punya matras apa yang bisa kita lakukan waktu hujan iya kan lapangan becek anak-anak juga seneng dapat foto-foto yang belajar ya seledih pernah belajar pernah pernah ya ada yang pernah ada yang enggak pernah takut cedera iya kan kalau dulu kita pakai celana dari levis kita bikin sendiri itu kreasi dulu sekarang di toko ada yang untuk seledih diri itu mahal sekarang enggak ada yang mau ngapain susah-susah mahal-mahal ya kan padahal itu juga penting untuk seledih untuk itu nah inilah kemajuan kita yang menjadi kita juga menjadi mundur karena malu maju menjadi mundur yang lain sudah dipajari benar kita sudah karena lihat di Youtube aja kemudian ini sama juga sepak bola itu latihan cuma 1 jam setengah dimana-mana ya kan di luar negeri itu tidak ada yang itu kita muntah-muntah sama kita yang di Indonesia 1 jam setengah udah cukup itu di di saya juga melihat di luar negeri di sepanjang 1 jam setengah ya kan ya kan tapi dia latihan itu 1 jam setengah jam 2 sudah datang dia di gym di gym tapi kebutuhan menurut nanti kalau dia ini gymnya hanya untuk pemanasan dia hanya pemanasan atau tertentu baru masuk di di sana kita yang ditelan 1 jam setengah ya itu ya pemanasan ya semuanya jadi karena pemahaman ini saya kalau tidak melihat sendiri saya tidak bisa bicara kemudian di Thailand latihan mulai jam berapa setengah 4 jam 4 saya menyaksikan sendiri sama sama kita iya tapi madri masih terus dia berarti berapa jam dia 2 jam berada 2 jam setengah dia latihan di gym kenapa kita bisa niru ada pisang seperti Thailand nah diprotes kalau wong-wong makri-makri bisa saya makanya kita berbeda kita membuat 2 ya tidak masalah kita membuat latihan setengah 2 siapa sekarang yang mengharuskan latihan setengah 4 gak ada gak ada tapi semua ikut setengah 4 ya kan karena tidak tahu yang penting ikut itu ya itu karena kamu pasti kamu boleh latihan jam 12 jam 2 iya kan tapi takut kalau kamu memulai kalau kamu jam 2 lagi ya umumnya itu setengah 4 makanya kita harus mengerti kita tidak harus copy paste terus nah kita harus memulai ke bawah ini ada alasan itu ya 1 jam setengah pemanasan itu kita hanya latihan berapa oke sekarang kita bicara kita main berapa menit 90 menit game ya biasa kita latihan game berapa menit 15 20 sudah bagus itu 90 menit kuat bagaimana logikamu dari mana ngambilnya gimana sekarang yang 90 menit kuat tapi latihanmu game cuma 20 menit 15 menit logikanya gimana saya juga gak ketemu ini iya kan habis passing play ya passing play terus kemudian mungkin ada atau ada game kecil game 20 menit wah sudah kuat nanti 90 menit naik turun bagaimana logikanya iya kan logikanya dimana makanya saya saya bilang oh iya makanya kok kita latihan liat baru kok gak kuat uang ya kualitas latihan yang gak ada berarti kita bunuh latihan fisikal fisikalnya apa ada spread out latihan dari sepak bola ada yang dicampur dengan sepak bola nah kita yang di contoh apa yang di TV yang di TV Real Madrid Barcelona mau pertandingan itu boleh di TV betul gak tapi yang bertahan perhatian dia di hari di main training yang itu atau persiapan kadang tidak bisa di 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 latih di 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 dari ini kita harus kita harus Oh iya 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 kita lihat di tolak mentah Oke ini sudah maklumat tadi sudah oke setelah ya Nanti bisa dilihat sendiri bisa kemudian ini nah ini pelatih Oh ini parantin dulu ya Nah ini pelatih-pelatih orangtua orangtua itu HPU ya high performance unit ini juga meningkatkan disitu dia juga sebagai manajer orangtua kemudian personal trainer ini personal nutrisionis dan juga ahli nutrisi untuk anaknya tadi kemudian healthy expert jadi dia ahli kesehatan untuk anaknya dia juga sebagai itu kemudian motivator juga anaknya dan lain-lain ini tugas orangtua berarti nanti kasih tahu itu juga sepatutnya jadi tidak hanya di kemudian hal yang berbicara orangtua sama ini menghormati kerja praktis seperti yang tadi menghormati peraturan grup dan peraturan pertandingan menghindari dan membantu menghilangkan semua bentuk serangan kemudian kemudian disini nah ini ini sebab bola usia muda hal terpenting mendalam pemain belajar berkembang jika jika anda mengejar berkembang juara anda akan melompakan proses proses perkembangan individu ini dari Michael Saber ya ke Birtek dari Belgia ini juga jangan dikembangkan seperti tadi wih kalah nggak popo nggak popo terus sampai terakhir nggak terpenting dalam pembinaan bukan terpenting ya bukan tertentik berarti penting ya kan tapi bukan paling penting tapi dia juga penting untuk apa ruang belajar untuk pemain kemudian pengembangan individu jauh lebih penting dari ini semua dorong ini semua nah ini pemain harusnya sudah ada semua silahkan nanti dibaca kemudian tornamen kemenangan penting nah ini kalau kita menyebut penting penting nggak apa menanankan jiwa kompetisi ya mental juara betul nggak kita selalu mental juara kita kalah nggak apa-apa nih kalah nggak apa-apa ya oke mana mental juara harus menang kalau kalah kita harus menang kemudian melatih mental juara ya sudah latihan seorang pelatih adalah menerapkan taktik strategi kapan berjalanan pelatihan taktik strategi kalau kalah nggak apa-apa padahal pelajaran secara jujur pasti memakai itu oh ini saya mainkan yang ini aja saya mainkan ya betul nggak aku tapi kenapa tidak kita aku ini baru belajar kita kalah nggak apa-apa kalah nggak apa-apa masuk tapi yang jujur masuk tidak bisa ya itu jadi bukan terpenting tapi juga penting tapi dalam koridor kompetisi dan berjalan oke nah ini sudah ada pelatih yang baik bisa membuat jalannya pertandingan kemudian pelatih yang hebat mampu membuat jalannya selesai kita disini kemudian ini ini saya membuat ini pustaka perlayan itu tapi sekali lagi ini ada pengerasan besar mungkin juga kurang buka tapi bisa untuk oh ya yang kita akan kemarin kemudian besok kita akan praktek 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 disini ini ini karena praktek latihan data sepak bola jadi besok ada latihan passing besok saya berapa yang untuk ingat kita untuk berapa orang saya berapa ini ini oh saya jawab 12 di bawah karena dress suit ya terus berapa orang 15, 20 boleh ya nanti kita akan bagi siapa yang latihan passing control kemudian siapa yang latihan dribblet kemudian siapa yang latihan shooting kemudian siapa yang olah gerak dengan bola tebal mastering kemudian ada olah gerak atletik kita bagi aja ini ada 1 2 3 4 5 1 di depan 1 2 3 4 5 pas ya jadi yang paling belakang 5 yang pertama di depan di sini atau yang di depan sini yang lima karena atletik ada fisiknya ya ini gerak atletik bagaimana ini gerakannya ini yang di depan kemudian nomor situ ini yang E di garisan depan di belakangnya D di belakangnya lagi C belakangnya lagi B dan A ya di situ bikin silahkan sangat mudah gak usah yang 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 macam-macam gak usah ini sampai di sana sana sampai di sini ini kalau passing passing control kan cukup dua-dua orang ya kan passing controlnya bagaimana ya kan gitu kemudian dribblet di bawah di sini dari sana bagaimana dribblet setuanya bagaimana ini cuma itu split sebentar saya yang ingin tahu bahwa bagaimana cara melatih bagaimana mempucingnya bagaimana ya itu nanti kita akan diskusi kemudian shooting shooting ketua kan di adat rawang nanti panggada keepernya pulih salah satu jadi keeper shooting shooting kurang di shooting bagaimana nanti kalau ada yang tak benar kita lihat ya jangan takut salah gak apa-apa gak ada dribblet ya kita belajar semua saya yakin sudah mengerti semua tapi mungkin ada yang masukkan ini oh bagus ya untuk pengetahuan kita semua oke setelah itu ini kan yang di satu ya yang di dasar tadi yang di bawah tadi kita lihat progressnya dengan kaki kanan kaki kiri bagian ini setelah itu kemudian latihan dasar kemudian nah ini kan gamenya game 4.25 4.25 karena paling kecil ya nanti hanya kita game quest pas game G3 moment ya sikap adalah yang pertama untuk memulai bertahan dengan dengan kita memulai bertahan jadi kalau kita bertahan dulu kita diserang sana kita akan transisi positif kita akan hidup oke kita kalau mau di gula dari sana oke diserang dapat gula menyerang oke stop ganti dari sini menyerang kalah gula di stop baru kita main jadi kita tekankan ini dulu sikap dulu tidak lama ini oke main dapat gula langsung rebut atau kalau bolanya out kasih gula langsung serang dia sudah disini aja tertanam transisi ini yang pertama sikapnya itu dulu kemudian kita bebaskan kita bebaskan dia main dia akan tingkat lagi begitu kalah gula dia bertahan begitu dapat gula langsung menyerang gitu transisi yang termudah dulu jadi yang di level 1 di level 1 ya level 1 B atau level 1 2 kemudian di level 2 pasingnya sudah berbeda kalau tadi cuma pasing-pasing itu kan sekarang sudah memakai pasing exercise ya atau pasing play jadi pasing pasing kemudian kemudian kontrol kemudian back pass kemudian dan lain-lain besok kita latihan ini ini kita latihan 1 nanti kita bikin 2 2 perut langsung nanti besok coba saya yang yang ngatur nanti siapa yang melatih kita tentukan bisa aja tak apa-apa itu ya kita bikin itu kemudian kita selanjutnya kita game nah ini game nya 7 kan 7 itu ada keeper berarti 8 boleh tidak ada tidak ada keeper juga tidak masalah atau BD9 tidak masalah semua ini ini kita kasih garis bantu garis bantu itu entah apa kalau kalau kalah bola masuk di dalam kalau menang bola keluar keluar kalau di Indonesia kalau kalah bola menjadi 3-3-1 ya kan 3-3-1 kalau menang bola menjadi 1-3-3 boleh boleh bagus tapi saya lebih lebih cenderung kita kasih garis kalah bola masuk menang bola kalah bola cukup masuk dasarnya apa nanti akan ada kemudian ini nanti anda transisi nanti ini juga saya besok nanti saya besok nanti saya besok nanti saya lakukan nanti kalau anak-anak kalau anak-anak enak enak lati enak lati enak lati biar tidak asal memarahi anak coba rasakan karena berikutnya konsentrasi ternyata benar itu otaknya yang pertama otak kita biasanya sudah sedikit mengeras sendiri lihat besok itu kemudian ini dasarnya jadi kenapa saya suruh kalau kalah bola masuk ini dasarnya jarak awal kira-kira saat bertahan vertikal dan horizontal kira-kira berapa jaraknya ke atas berapa ke samping berapa saat bertahan itu makanya kita melihat sering bola kalau di kanan semua di kanan kiri di kiri ya kan kalau orang bilang dulu baban mau berombol ya kan tapi ini untuk defense nanti ada prinsip defense konsentrasi yaitu konsentrasi bukan konsentrasi yang ini ya tapi konsentrasi ke tempatnya kira-kira berapa ada ada ha rasnya apa saya kan salah-salah di sisinya berani tidak ada terhadap kebutuhan terhadap kebutuhan awal ini awal kira-kira sepertiga sepertiga boleh jika bagus bertahan bertahan ya kita membuat kirit bertahan itu kira-kira seberapa biar tidak tembus nah ini juga liga dua juga belum begitu tahu pelatihnya saya harus bet belum begitu tahu liga tiga juga belum tahu belum tahu makanya ini perlu dikasih tahu berarti ini sederhana sekali ini sederhana sekali rumus kayak mungkin itu sederhana sekali bukan rumusnya di empat tapi ini untuk ini kira-kira nah ini berarti kira-kira berapa ini cara cara pertahan ini 16 ya kan ini 16 ini kira-kira 40 meter panjangnya ya kan 16 ini 55 ini kalau 100 nah sekitar 110 kita kasih kira-kira 40 kemudian di sini berapa kira-kira kemudian di sini berapa kira-kira panjangnya ini berapa kalau ini 16 kalau di sana 40 juga ini sekarang di dunia ini rata-rata memakai ini sekitar 35 di sini 40 atau di sini 35 di sini 35 ada juga yang 35 ini ini dia mengambil jarak pintu makanya begitu berapa di sini semua di sini kan ini bergerak bergerak sama-sama kalau ini ke sana jadi begitu berapa di sini tidak keluar ya kan inilah untuk geser-geser geser-geser sini yang ditinggalkan iya betul berarti 40 35 40 oke ini kalau ini menjadi rumus ini makanya begitu kalau kita langsung di dalam ini untuk latihan awal begitu kita bertahan di sini bisa kita rasakan bener gak? susah gak untuk tentu-tentu kita rasakan yang latihan pajaknya nah ini ini nanti kita akan bertahan di tengah di setengah lapangan kita sendiri terus kemudian ada bertahan di sepertiga daerah pertahanan pertahanan tepik 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 kalau bertahan di tepik tepik apa kira-kira namanya lain bertahan di daerah serang sepertiga daerah serang apa kira-kira namanya? apa nama lain? press pressing 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 atas ya sama namanya itu bertahan bisa namanya pressing atas ada latihan-laki apa? pressing atas pressing atas ada early pressing nah gitu itu langsung kita kita rebut biasanya di atas dari pressing tapi sebenarnya kalau kalah dimanapun akan direbut ya kan? bisa juga begitu kita langsung direbut biasanya di akas hampir sama kemudian ada lagi satu latihan counter counter apa? biasanya waktu kita menyerang ya kan? kita akan kena counter sebelum kena counter kita counter dulu namanya counter to counter sekarang kita press yang waktu disini ini yang dilakukan bar slow begitu kalah dulu lagi di atas langsung direbut ya kan? kita sudah maju oh itu tersebut ya berarti ada menyerang dari bawah kalau menyerang dari bawah apa namanya? bil-ah 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 dari bawah disini nanti ada menyerang dari tengah apa? kalau tidak boleh di tengah disini kalau kita pressing akan menyerang kalau dia turun di bawah kita akan menyerang mulai dari tengah kemudian kita akan menyerang dari atas apa? kontak-kontak juga begitu kalah dulu lah kita langsung reput kita akan secara pasang oh itu potong-potong aja gitu itu yang kita latihkan ke arahan kita menjadi taktik story ya kan? begitu nanti di pertandingan panjirin yang memakai taktik khusus ini lawan sana saya mau press di atas karena dalam latihan itu kita tinggal press atas deh sudah tahu iya kan? jangan tidak mengambil latih press atas dan tangan atas dong mau mati press kok press jangan mengambil latih yang press akhirnya cuma striker 2 mati iya kan? jangan tidak mengambil latih tapi karena pressing iya kan? bertahan tim bertahan individu grup nanti press semua di timpon permainan dimana posisinya? striker di sini ini di sini dimana? tuh itu nanti kita mau bikin kurikulum yang ini untuk di dunia oke udah jadi dari itu ya lima ini harusnya ditiapkan ya di posnya ini 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 sama putnya ini besok kita latihan setengah jam 8 jam 7 jam 7 pelatih berarti sudah harus siang ini kan pelacarannya begitu pelatih juruat jangan muridnya datang juru pakaiannya pakaiannya kayaknya ini lah ya iya kan biasanya terakhir di pihak seragam ya itu kemudian ini juga saya kasih saya sudah menunjukin entah ini saya kasih tadi saya kasih ini 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 depending di sini ya depending itu apa nanti ini prinsip-prinsipnya ini support-support ini semua ya nanti itu kemudian ini ada latihannya latihan satu satu individual satu ya depending nah contohnya dari sini bola dipasing bola dipasing jalan bawah ke sini jalan datang bagaimana posisinya ini tutup di sini inner line ya ini garis yang ini sudah menutup ini aratan posisi badan pasti sudah tahu ini ada sedikit tambah latihan ya nah ini kan kanduan ini kan berbeda bola dari sini sama ini yang karbonnya dari sini kan berbeda karena dia harus lari menutup di sini kalau ini enak jika lari aja pasti tidak menutup ini tapi kalau ini dia harus menyesuaikan balis ini kemudian antren dari sini beda ya beda begitu bola dipasing dia langsung sprint disana apa yang pertama dia ada prioritas kancangan sampai ke bawah balik ya ini kan variasi oh iya beda latihannya ini tapi kita punya kemudian yang dua dua lawan satu dua lawan dua sekarang ini ada latihannya mulai yang satu dari sini ini yang langsung ditutup dari sini ya mulai dari sini ini salah satu mungkin tertinggal dia langsung lari dimana posisinya ini juga kita latihkan ini nanti untuk kulit puluh mungkin tiga lawan tiga kemudian disini ada ini bertahan di di BNN ini mulai kalau kita tahu belah bertahan berarti mulai bertahan menyerang dari atas kalau menyerang dari mana bawah dari yang kita benai atas dulu bagaimana striker pergerakannya untuk menutup itu ya kan pergerakannya ini ini kamu pergi geser 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 gini gila gila kemudian ini di tengah ya kan dari sektor atas sekarang sektor tengah kemudian sektor bawah kemudian intra sektor sektor depan sama sektor tengah ini yang disebut ya kemudian sektor belakang sama tengah ini 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 dibansir ini nah banyak sekali bertahan disitu nah kan kita sudah punya ini kita cetak nanti kita buat ini kemudian ini bertahan sudah gak kira-kira menyerang dari samping melatih sudah mengatasi bola dari samping sudah kalau belum ya ini ada latihannya sudah bisa dipakai tentunya apa kalau ada menyerang dari samping ada latih cross ada latih cross ada back kemudian sasarannya di fokus merpus ya kan setel setel semua oke sudah sudah ini yang menyerang tapi yang saya bertahan yang menyerangnya saya bikin sedikit yang menyerang saya bikin sedikit ini belum sempat ya ini kemudian ini prinsipnya ini juga akan masuk kucing poinnya ini penyerang ini 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 saya belum sempat bikin ini nanti tinggal kita oke itu kira-kira materi kita ini bisa jatuh semua videonya juga bisa diambil kemudian 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 disini ada kemudian bagaimana menyerang PGR itu ada 90 ada 90 itu kemudian banyak nanti bisa tak mampir sekali ya oke sebelum ini kita lanjut mungkin mungkin pertanyaan silahkan ya 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 terus kalau kalau sepak belah-belahan itu sudah maji ya dia beliau dia punya pertanyaan namanya casta terus pindah ke internet ya dasar proses perbindahan di internet itu pihak dan masih memberikan program latihan kepada internet karena tidak boleh seperti ini dengan kualitas latinya seperti ini tapi pihak dari inter ataupun dari luks sendiri tidak tidak memenuhi standar itu berdasarkan pengalaman pun saya sudah pernah di luar negeri untuk mengukur ukuran fisik itu yang menjadi memang masih pertanyaan besar bagi pelatih-pelatih kita tapi saya harus memutuskan saya harus punya metode sendiri untuk ukuran itu apa ukuran itu tentu hal yang terpenting adalah jatah awal data sangat penting sekali orang bilang data adalah emas itu memang jadi kita sebelum latihan kita punya jatah pemain-pemain itu ya kemudian ini kalau kita juga di klub juga begitu awal itu yang pertama adalah pengukuran semua pengukuran biar tahu kita kebutuhannya bagaimana bagaimana kita meningkatkan kira-kira berapa yang kita bisa tingkatkan itu kalau kita mulainya itu dari kecil kita enggak enak kita akan memulai kecil kita tahu masa atau usia latihan juga jadi kalau usia aja udah mulai di 9 tahun tentu usianya udah cukup kita mengukurnya kalau saya di usia 13 kita sudah mulai di usia itu di usia itu kemudian kemudian yang untuk yang saya latih yang saya tingkatkan tentu yang sangat muda karena saya bukan latih fisik yang yang khusus jadi saya sangat muda seperti tadi ukuran dan Vomex saya yang saya mau waktu jadi 19 tahun nanti dia sudah di 60 kalau pemainnya itu rata-rata setiap tahun manusia itu 15-20 ya kalau dia salah ya itu itu sudah dari FIFA berarti saya harus menarik ini dari usia 13 ke 14 nanti harus dia mencapai target ke sini ke sini ke sini ke sini terus ini yang saya bisa lakukan jadi saya akan lakukan itu biasa saya lakukan setiap tiga bulan saya lakukan jadi saya pantau latihannya aja itu seberapa untuk indoran terus bagaimana dengan strength saya tidak strength itu saya tidak tidak juga mengerti detail dan strength tapi saya punya pengalaman strength strength di core yang di inti yang di push up setup kalau selesai itu yang setup backup ini yang sangat mudah saya melihatnya di arema karena di Liga 1 ini ukurannya segini yang bagus ini yang saya tarik ke bawah contohnya kayak push up itu satu menit rata-rata untuk pemain yang di atas itu sekitar 35 ke atas berarti di usia 13 nanti saya tidak mengolai mungkin kuatnya berapa pertama mungkin pertama kuatnya 10 tidak apa-apa tapi satu minggu dua minggu dia harus air tambah dua jadi itu menjadi ukuran ukuran muda bagi saya ya ukuran muda bagi saya dan itu saya pikir tidak tidak akan memberatkan karena saya terus memantau tapi kalau kita paksa dari ini kita paksa pengen disitu itu sangat riskan menurut saya dan saya sudah mengalami sendiri bagaimana ini yang saya paksa akan sakit cek ya itu kira-kira dari saya tapi dari resmi dari PSSI itu juga belum ada saya yang usia ini ini belum ada makanya saya membuat ukuran ukuran itu ukuran itu saya carai disini bisa panjang dengan kopi bisa juga enggak ada saya nggak mau pakai ini saya mau di level 19 itu tidak 64 terlalu tinggi berapa 60 silahkan ya kalau tidak ada menaik tidak ada naik berarti kualitas latihan kita memang kurang bagus lalu apa yang bisa kita lakukan termudah adalah spread out atau latihan secara kita sendiri ya secara terpisah selesai isolasi itu yang terbaik berarti boleh yang terpala latihan isolasi boleh di dunia mana juga apa itu kita aja yang beragam udah boleh itu metode yang di generasi pertama kemudian generasi kedua holistik tapi basisnya di fisik sepak pula dalam fisik-fisik ada sepak pula kemudian yang di generasi ketiga sekarang basisnya adalah di itu pengalaman diri saya mungkin juga tapi yang saya lakukan itu adalah pengalaman saya karena saya menangani sudah mulai 10 tahun sampai 24 tahun itu yang saya lakukan dan saya sangat menghindari untuk jadera makanya terus saya pantau dengan data itu data ini nanti yang juga termasuk menjadi rapat di untuk rakuannya dulu dulu kuatnya saya sendiri sekarang ini dan begitu tadi tidak ada paksaan kita mainkan sedikit-sedikit terus kita pantau itu menurut saya kira-kira mungkin setuju rumah setuju terima kasih pertamanya ini karena kita juga punya kaji ya 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 itu ada ukuran-kuran itu dan nanti Oh ini saya mau disini ukurangi 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 tapi kalau di usia ini tidak kita datanya terlalu bawah terus kita paksa jambung keber begitu ya kira-kira kan makanya datang sudah bikin datang belum Hai belum nanti kita bikin lagi mudah kok berapa nanti bikin satu foto kopi kasihkan semua untuk orang-orang yang banyak ya ada lagi ini ini ada 80 etek drill kemudian 10 sesi kemudian hai 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 nanti akan saya kasihkan semuanya saya kasihkan semuanya biar banyak ada lagi hai 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 siapkan tadi ya yang di baris pertama koordinasi koordinasi tanpa bola yang berkembar kedua itu bahwa sering sebenarnya koordinasi dengan bola itu bahwa sering itu kalau ini kan paling kecil kemudian kalau naik sedikit apa kira-kira paling bawah balmester penguasaan burung atasnya sih apa kira-kira namanya kau Rondo tapi bukan Rondo yang kita ya Rondo ini karena istilah dari sepanjang yang dipakai Alhamdulillah kemarin ya Rondo tempat-tempat gua penguasaan burung atasnya penguasaan burung atasnya naik lagi apa namanya apa-apa posisi sama gak kira-kira posisi rondo sama balmester sama pemuasaan mengerti oh iya ternyata ya pemuasaan burung atasnya kalau di atas naik lagi di tim apa namanya lebih berposisi lebih banyak jika posisi hasil sehat di filosofi ya kan mainkan itu harus ada orang ke-3 kuncinya disitu nanti ada ada kuncinya sekitar 20 dari orang kedua kali ganti ini banyak kalau tidak bisa kembali ya tapi kalau bisa kedepan sama pemuasaan Indonesia Oke itu ada lagi selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kadang kita selaku pelatih SSB kita kan berbicara di grassroots kita memang minim dalam CMI cara menyampaikan informasi kadang kita bahasanya ke anak-anak itu kadang blepotan cara menyampaikan informasi program kita itu memang kerepotan nah secara edukasi kita memang berangkat dari beda-beda ada yang dari kuliah dan sebagainya nah untuk menyakutup untuk untuk kesanannya itu memang kita kerepotan jujur seperti saya untuk menyampaikan ke anak-anak SSB saya itu kadang yang harusnya ke program A akhirnya lewat itu nah itu yang selama ini mungkin diantara kami-kami ini sering mengalami nah triknya sekarang itu bagaimana untuk mengatasi hal itu itu menyampaikan tapi lupa Iya kadang-kadang kita lihat tingkah polanya anak-anak sudah ya betul ini benar saya baru begitu berarti kita harus apa punya rencana rencana kita bikin gimana namanya apa tadi satu lembar tadi apa namanya data berbarian jadi kita mau bisa datang ke lapangan sudah bawa logbook ini kira-kira apa harus sesuai di logbook latihan ini tidak harus tapi subtansinya jadi harus itu apa ya tujuannya itu harus itu pasir jadi saya lanjut rencana ini begitu melihat anaknya tidak sepuluh tahun tujuh kita berubah pasir saya yang model begini ya kan ini tidak sepuluh berapa dua puluh sekarang aku waduh menjadah begitu kelas kita oke tapi saya cuma pasir saya bagi dua yang ini ini bagaimana saya cuma satu saya awasi dari pojok ini nanti di pengawasan ini yang kita mempunyai teknik sendiri itu keahlian jadi contoh semacam ini ya kalau saya latihan disini kamu latihan disini saya akan bergerak mungkin terus kepala saya akan capek tapi kalau kalau saya baru-baru di pojok disini saya akan melihat semuanya ini dari kecil kan saya tinggal begini nah ini posisi badan ini juga penting nanti itu di kucing poin di pelatih ya ada nanti nanti saya juga mau tulis itu ya nanti contohnya kalau kita pelatih keeper dimana kita posisi kita yang pertama di belakang bawah di keeper waktu main tapi ya maksud saya waktu main jadi kita tahu berhasil keeper oh kurang-kurang semacam itu kalau kita mau melatih bertahan dimana kita dari mana kita dari atas ya kalau malah menyerang kita dari bawah contohnya begitu terus kemudian apa disitu kita harus berubah posisi kita harus berubah nah semacam itu itu juga salah satu ujim poin dari kita jangan berubah ya jadi harus punya program namanya logbook itu bagaimana logbook kita akan bikin logbook sendiri nanti kita akan bikin logbook sendiri ya kita nggak harus mencontoh tapi ada yang dari Indonesia dan itu ada ya termasuk saya juga membuat sendiri saya membuat sendiri jadi saya membuat sendiri karena saya sudah tidak pengaruh lagi harus begini di becah siapa yang mengharuskan nah ini saya membuat ya logbook saya beda ya beda siapa beda saya dan nggak mau ngopi kenapa ini ini ada nomor nama-namanya pemain saya ya karena saya dibersihkan keadaan jaringan saya bikin nama-namanya kemudian absen tidak absen ya kan absennya kenapa alasannya tambahnya berapa gimana lebihnya dan berapa saya berada semua disini pemanasan saya ini kemudian di kedua disini kemudian di konsep saya disini kemudian di konteks saya disini ini ya ya kemarin betulah pelata manajer baru yang kalau artinya apa ada seletnya saya kasih tahu ini semua iya iya panjang dengar dari di lati asing juga tidak saya mau buat begitu kalau panjang tanya di pola lati asing mana programnya bisui tidak ada yang mau bikin begini dia cuma cerita-cerita begini iya 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 pouca cerita ini tapi dari ini oke begitu jarang yang bikin begini di turun peta peta juga tulisan begini dia ada foto kopi yang ini satu lembar dia ambil bisa kita latihan yang buat begini siapa tapi begitu ini saya kirim di WhatsAppnya asyikian saya saya harap asyikian saya bikin begini tapi ya tidak bisa harus bisa ini yang bagus tapi apalagi tidak tulis tangan tidak masalah tidak ada yang salah tapi saya bikin ini program ini semua kemudian program uji coba juga saya bikin semua ini program saya pakai ini ini hasilnya ini evolosinya ini jadi ada manajer baru saya kasih malah manajernya malahnya ke saya aduh manajernya ini memakai filosofi apa filosofi vilanesia memang gak tahu filosofi vilanesia saya berarti bagaimana filosofi vilanesia gak ketemu kasih tahu filosofi itu ini malahnya tanya lagi sekarang kan dipikir filosofi vilanesia kita pakai itu wah hebat kita pakai filosofi vilanesia ya filosofi tadi ada tiga saya letak lebih besar kemudian ada nanti dimensi dimensi fungsi dimensi relatif ada tiga dimensi lagi bagaimana itu contohnya 442 442 442 ini juga berbeda ada yang 442 flat ada yang 442 diamond bagaimana sama 442 ini berbeda oke 442 sekarang ada yang pakai back inventor yang masuk ke dalam ada yang wingback bagaimana sekarang kalau begitu ya harusnya malah sudah saya gak berarti drama ini warna-warna tadi itu malah indonesia berapa boblok lu menengah cermin itu 443 yang beda dengan 1 dipen 2 dipen beda nah itu kira-kira jadi nanti ada nasi kita akan berbicara di filosofi kita wah oke kita gak punya lisensi aku tapi saya udah menurut so kamu diuntuk bu aku iya kan panjirnya akan menjadi besar dengan vilanesian oh ternyata tidak kecil lagi tidak kecil lagi harus begini harus begini tidak ada sebab lain harus itu tidak ada karena situasional hanya tidak hanya sekedar menyalakan nanti juga ada orang yang ini memang di baris biar giliran nah panjirnya langsung menyalakan langsung menyalakan nah ini malah kacau lagi sama juga reporter TV yang gak tahu gak tahu itu wah tidak konsisten kemarin pakai 4.3 sekarang kembali dua mati ini kira-kira good ya siap ya jadi harus membuat nanti akan saya kasih tahu juga bagaimana ada lagi ayo ngantuk-ngantuk ngantuk sampai turun-tul gak pokok relax ini sepak bola tidak seperti sekolah ya jangan ngantuk berdiri tidak masalah tapi kita mendengarkan bangun turun-turunnya ini oh iya itu adegan adegan judul itu belakang beberapa pertanyaan sebentar pengumus ingat maaf saudara yang mau tanya cuma pertanyaan apa ada perubahan kami mencinta kalau di seluruh itu 35-40 masih sama itu masih sekarang tidak ada perubahan itu hanya kira-kira dibutuhkan itu lalu bagaimana kita mendapatkan 40-35 pertandingan kalau di Indonesia cuma ada jalan itu sekali kalau kita kalah sempat dijual kali satu tahun selesai makanya kita buka buat restoran festival wah ini kita dah bikin naskap makanya kita bikin jaminan ini ya kan itulah gunanya makanya ini kita untuk memenuhi itu karena pengalaman kalau kita dulu bilangnya pengalaman bertanding ya atau jam terbang ya kita dulu dapat dari galadisa ya kita harus bikin tapi bukan galadisa seperti dulu yang gak teratur ya itu berat enggak kita sekarang oke depan lagi hadiahnya gak ada kalau mau kalau juara orangnya sendiri yang ngasih hadiah mudah patah dia padahal orang buahnya sendiri yang belum iya kan ini kan trik sama juga pak anak saya mau kasih maku pas apa biar semangat oke kasih disini tau lalu dia gabinya apa bu gabinya rusak belikan seperti itu ya begitu setelah pertanamen panggil ini pemain ter favorit tak serah menamai favorit atau ini masa depan pemain masukkan atau pemain paling fair play fair play dia kan kasih dia senang dapat sepatu material yang memberikan orang-orang ini kan trik trik tapi bagus terus itu dia kasih tau orang-orang kalau mau kamu anak-anak kamu kasih sendiri bukan wanitia semacam itu itu bagus sekali itu dilakukan di keluarga melakukan itu ya jadi dia bukan penting tapi kalau ada orang tuanya yang protes itu main gitu kok dia anakku kok tidak kasih tau dia orang tuanya orang tuanya situ yang pertandingan dia itu kira-kira membawa sekali dulu ya oke saya saya di 2009 menyaksikan alemah jualan itu soal jendengan dengan tempat apa itu saya kemarin 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 itu sudah tahun jadi saya ikuti jendengan dia tapi bagaimana kut jokong membandingkan antara era itu pelatihan gelanda yang itu dengan Indonesia itu bagaimana kut bisa mau mudah lah berbaca 40 menit latihannya satu tahun saya masih punya ada bisa di protokol juga yang membedakan apa jadi perubet ini juga terlasi investor jadi lebih masuk di psikologis bagaimana pemain itu dipik di pertandingan itu psikologis makanya tadi mental itu yang utama kita memaik kita kita senang kita percaya itu itu yang utama kalau latihannya kok latihannya gak ada yang hebat gak ada yang hebat latihannya kalau sampai tahu juga akan ngomongin latihah mungkin gak dilakukan disitu itulah kenapa ini beda ini di klub dengan di pembinaan akan berbeda berarti kalau di klub apa yang terpenting pemilihan di timbur di ya kan disitu pemilihan pemain pemilihan pemain kalau filosofi sampaian seperti Barcelona Sosiatif sampaian akan mencari pemain seperti apa harus asosiatif iya kan podcast dia akan mencari pelatih juga yang asosiatif karena filosofinya itu pemainnya juga cari yang itu makanya ada pemain yang ini bagus tapi main disini bagus main disana tidak bagus gak usah memang gak cocok itu yang dibilang gak cocok karena karena kita bermain asosiatif dia main poin ke depan terus ya dia ketemu tapi ada yang hebat karena sesuai dengan liter pulga langsung kalau asosiatif filosofinya vertikal ya cari pemain yang vertikal latihannya sama vertikal kalau vertikal berarti banyak lali ada jauh kalau asosiatif pendek-pendek latihannya itu nanti itu sampai di recovery recovery-nya sama cuma ini berbeda nanti banyak hamstring yang lebih banyak itu memang beda semua dipahami gak itu sekarang sama kita enggak kita pokok milih halus pokok tidak iya kan nah itu sebenarnya setel sampai segitu kalau kita mau membuat tim tim berding latihannya juga begitu recovery-nya juga begitu kaya latihannya juga begitu berbeda asosiatif yang lebih banyak pendek-pendek sama yang vertikal yang berbeda latihannya iya kebutuhannya itu latih fisiknya sendiri juga tahu nah itu jadi pemilihan disitu rebek rebek masuk rebek masuk kenapa karena waktu itu peralian dari arema yang itu ke arema yang sekarang itu ke arema Indonesia itu pemain sudah ada yang sebelum robek setelah robek masuk ada gak sudah ada pemain atau belum sudah robek dateng itu sudah mau pertandingan baru datang robek dateng sudah pertandingan baru dia datang dia memilih hanya jangkat kemudian laundry itu robek kamelo dia gak suka kenapa dia gak sesuai dengan dia sebetulnya tapi karena itu oke lah gak apa-apa jokong karena saya itu membuat tim gini tim semua itu yang pilih siapa ya saya pertama tapi kan artinya kayak sombong sombong setelah itu nah cerita sedikit ya ngantong-ngantong tidur-tidur setelah itu saya milih itu kenapa karena kita butuh pemain penala di kolom itu yang penala laman aku lah jangka itu kemudian di depan kita memilih tiga Singapura sebenarnya ada yang dipersija ini yang dicaput yang dipersija 2 tinggal malam itu kalau tetap saya disini pak oke dia bawa ribuan dan itu itu masukkan yang roman dia tidak mau itu kronologinya terus kemudian apa ropet bilang juara tidak nah ini fitarnya belanda orang indonesia yang di bodoh ini itu lah bodoh itu kembali lagi kita tuh bodoh-bodoh di indonesia iya kan semua seluruh malam itu iya kan iya iya saya orang 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 olahraga jadi kalau saya ngomong fair karena saya gak ada tutup-tutupan begitu itu udah ada itu dia pilih itu kemudian dia waktu itu sebelum ropet kita di posisi 10 ya cokok di posisi berapa dulu 10 karena saya main dia terus oke kemudian sekarang mau juara yang pesisnya berapa dulu 5 sekarang berapa 2 bagaimana mungkin kemarin 5 di posisi 10 sekarang cuma 2 kita mau juara gak mungkin kita paling diberikan 9 atau 8 tapi begitu kita main sudah ketemu di bapak pertama itu kita menjuarai di atas di posisi atas kita oke kita semangat terus itu itu yang kita itu jadi tidak seperti yang dibayangkan istimewa kalau mau tahu juga di PSN berapa tahun dia 14 tahun dia 4 tahun juara berarti semua sama jadi terpenting bangun di makanya nanti ada yang dibirin kalau nanti ada waktu kapan-kapan juga saya kasihkan nanti yang dibeli ketika bagaimana pemilihan tentu kalian yang mempunyai manusia sendiri-sendiri secara selesai oke maaf nyampu ini jika pemainnya itu mengenya dihomongi kan kita mau melakukan pola itu anak kecil anak kecil anak kecil kalau anak kecil pasti anak anak kalau memang pasti ada orang sebegini kalau umur 15 umur 15 bukan anak kecil itu sudah di pra junior tidak bisa dia harus mengikuti ini tidak bisa tapi kalau tidak bisa yaudah tidak main tidak main kenapa pelajaran bagi dia dia harus harus ada lagi harus penggak belum ya makanya tapi kalau awal jadinya harus penggak setiap kesalahan siapa ya kita karena tidak mendidih itu pertama pertama berjual pertama yang di cita oh makanya bagai bagai agak penanti aja orang tuanya orang tua juga protes gak pernah dikasih tahu paling ting tadi aturan tidak dikasih tahu makanya bandul juga orang tuanya dibander dari masalah itu walaupun tanya gini ya memulai serangan hukus kalau bilang dari bawah itu kan buat apa lantung terbuka